Dan saya tidak mau memberikan kekhawatiran yang terlalu berlebihan, nah ini penting, yang kadang harus kalau suka sama tarot reader atau ramalan-ramalan ya, jangan tanya yang aneh-aneh, kapan kawin, kapan mati, kapan ini, karena ingat pikiran itu kuat, kalau kita pikirkan terlalu instant bisa mempercepat, ya, kita bisa menarik event itu cepat, makanya saya tidak, bukan saya, saya tidak suka untuk membaca yang di luar, Karena memang sebagian banyak orang tersebut tidak siap, dan itu akan malah menjadi masa baru, jadi lebih baik kita fokus di sini, yuk dikelarin apa yang ada di sini, gitu Saya ingin konfirmasi lagi deh, ini saya punya temen, dia itu challenge hidupnya luar biasa berat, ya, nanti kira-kira tepat apa enggak, ketika kita baca itu, Bahkan ditinggal sama kedua orang tuanya sejak dari kecil, gitu kan, ya, tapi sekarang justru malah mamanya itu bilang, harusnya kamu yang jadi aku, gitu, aku seolah-olah itu kalah dengan dia, gitu, secara kebijaksanaannya luar biasa, dan dia juga seorang spiritualis yang hebat, gitu kan, ya, di 27 Desember 1988, gitu ya, Ya, itu kalau nggak salah, itu kalau nggak salah, Master, 11 ya mungkin, coba-coba ditunggu dulu, 11, 11 apa nggak sih, 27, coba-coba-coba, pakai-pakai, mbak, biar nanti kita bener-bener yakin, kira-kira korelasinya seperti apa, gitu, 27 Desember 1988 So, di ini, 9, 30, 10, 16, 12, 17, 3, 8, betul, Mas, 11, 11 ya, oke Oke, ya, saya tadi udah bahas ya, Master Number itu bukan berarti, wah, sehebat, saya Master Number, nggak juga, challenge-nya luar biasa, tapi yang saya selalu ingatkan pada angka 11, ingat, kamu itu udah selesai dulu, ini cuma diulang, jadi jangan pernah merasa, oh, gini, angka 11 ini harus keluar dari play victim, ya, harus keluar hidupku, kenapa begini, kenapa begitu, harus keluar, Dia harus kembali lagi untuk menjadi, yaitu tadi, Mas, menguatkan diri sendiri, aku bisa, aku hadapi, aku terima keadaan ini, ini pasti ada sesuatu dibalik hal yang memang pengen disampaikan Tuhan, kenapa ini terjadi, lihat angkanya, Mas, 27 ya, dia juga punya angka spiritualis, pasti spiritual ini sangat membantu dia, jadi dia harus banyak kembali kepada dirinya, dia sendiri, mungkin sering meditasi, Atau hanya berdialog dengan diri sendiri, 7, 11, ya, Mas, kita itu nggak sendiri, kalau percaya leluhur, atau, apa, spirit guide, malaikat, kita itu punya, punya kekuatan, oh, dekat, gitu, Itu kenapa, kok 7, saya tadi bilang mystical, ya, mistik, sangat mistik, karena memang pasti kita punya, punya garis keturunan dari sesuatu mungkin, ya, nah, ini, ini dia harus banyak berdialog dengan itu, karena dia harus higher dimension untuk memahami, Ini, apa, gambaran keseluruhan dalam hidupnya, jadi, balik lagi, Mas, 11, ya, Mas, satu-satu, hanya dirinya dia yang bisa membantu dia, ya, ingat, dia nggak bisa boleh, aku tolong dibantu, aku bagaimana, apalagi ini double, Dia nggak bisa bergantung kepada orang lain, tapi ketika dia sudah settle, dia itu bisa menedukan banyak orang, didatangi banyak orang untuk konsultasi, segala macem, gitu, ya, sangat, Makanya dia harus tahu, ini, ini GPS-nya dia, kalau dia sudah di posisi itu harus diingat-ingat, GPS-nya harus di situ terus, gitu, ya, bukan harus di situ terus, kalau mundur, ya, langsung taruh di situ, gitu, Nah, takutnya ini, sebelas, dia bisa naiknya itu kayak gini, Mas, jadi, dia bisa naik tinggi, ya, sangat, seperti Mas bilang, dia nge-track orang, minta konsultasi, apa, segala macem, nanti vibrasinya dia bisa turun anjol ke bawah lagi, Nah, ini yang bahaya, karena terlalu perbedaan naik turunnya, dia harus belajar untuk begini, bagaimana untuk menyeimbangkan hidup dan menyeimbangkan yang ada di dalam diri dia, emosi, pikirannya dia, perasaannya dia harus bisa kendalikan, gitu, Jadi, menguasai dulu apa yang di dalam, baru dia bisa mengendalikan yang di luar ini, loh, Mas, gitu, kalau dia belum bisa menguasai di sini, dia susah untuk mengendalikan yang di luar. Belajar kayak gini itu kan, sebenarnya tidak hanya melulu, oh, teorinya begini-begini, tapi memang benar-benar harus didasari dengan intuisi yang kuat, karena kita ingin memberikan solusi, ya, Mbak Mona, ya? Betul, betul, iya, betul. Jadi, banyak yang, contoh adik saya juga sangat pengen banget belajar numerologi. Belum bisa, Mbak. Tapi karena memang, tapi karena memang ini kan, ya, yang kayak Mas Indra bilang, jadi tidak hanya sekedar sebuah pelajaran, harus diikuti intuisi dan sesuatu yang saya nggak tahu, Mas Indra mungkin paham yang saya maksud, ya. Jadi, penalaran-penalaran yang menggabung, kalau saya gini, datanya seperti ini, intuisi saya seperti ini, saya kembangkan yang masuk akal, terus kebetulan pekerjaan saya bertemu dengan klien, ya, klien, karakter, jadi kayak studi banding. Saya, ini, 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 oh, oke, 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 akhirnya menjadi pemahaman baru, tapi keseluruhan, gitu, saya tidak meninggalkan yang ini tadi, gitu. Oke, 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 nah, mungkin ini, Mbak, ya, untuk memastikan lagi, ya, di levelnya berapa, ya, 4 atau berapa, ya? Coba. Di 2, sorry, sorry, 28, 28, Mei, 1996, coba. Empat kah, atau berapa? Betul, Mas, pinter ya, Mas Indra itu matematik. Nah, ini 4 kita belum bahas, yuk. Empat itu, itu Uranus, kalau di Western, tapi kalau di Vedic itu, empat itu dia adalah Rahu. Rahu itu, apa nama, bayangan dari bulan di sudut utara, ya, jadi ini lebih ke future, jadi orang yang punya angka 4 selalu terjebak pikirannya ke masa depan. Kekhawatirannya terlalu berat, ya, jadi susah mengambil sebuah keputusan, sedikit aja dia bingung, gitu. Aku harus gimana, contoh ke supermarket mau beli sesuatu, tuh dia kayak, aku ini enggak ya, ini enggak ya, tapi nanti kalau aku ini, 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 simple aja dia pusing, gitu loh. Jadi orang yang melihat angka 4 itu, aduh kenapa sih sesimpel ini kamu nggak bisa ngambil keputusan. Nah, kenapa, kenapa dia itu seperti itu, mas? Empat itu kayak meja ini sebenarnya yang dia mau. Jadi punya empat kaki, jadi harus kuat fondasinya, harus strong, harus safe. Kalau safe, saya baru berani ngambil keputusan, kalau enggak, saya enggak berani ngambil keputusan, itu angka 4. Jadi angka 4 ini harus tahu, dia itu punya kelebihan untuk melihat situasi lebih detail yang memang benar, tapi harus tahu kapan untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau enggak, setiap opportunity, apa ya, kesempatan yang datang, dia lewatkan, gitu loh. Karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak mikir, aku takut nanti kalau ini, ya kalau iya, kalau enggak, gitu loh. Ini bisa diaplikasikan dalam hidupnya, entah itu percintaan, entah itu dalam pekerjaan, segala sesuatu. Sangat khawatir. Nah, rahu itu kalau di fetik itu kepala, mas. Nah, ketu itu yang di selatan, itu adalah badan. Ketu itu tujuh, ya, mas Hendra, saya itu tujuh. Makanya kita lebih menggunakan intuisi, ya. Jadi kita orang yang tidak terlalu fokus dengan future, ah, pikir gampang, aku yakin kok semuanya akan baik-baik saja. Kalau tujuh gampang, gitu, ya. Karena kita enggak punya kepala untuk sangat khawatir, Nas. Nah, ketik lagi. Nah, kalau si empat itu, ya, karena dia punya hanya kepala, rahu itu kalau di fetik, jadi dia, ya, cuman hanya lihat di situ. Harus belajar untuk gunakan intuisi juga. Jangan praktikal mindnya, dia jangan terlalu kenceng, ya. Oke, oke. Mbak Ripka tadi yang minta dibacakan, saya lupa tadi, Bapak. Tapi kayak gini tuh, bisa enggak sih, Pak, dideteksi, oh, ini punya potensi untuk kecelakaan. Ini punya potensi untuk mati muda. Dan seberapa hati-hati, Mbak Mona, untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Karena menurutku ini sangat, sangat berbahaya. Apalagi, gitu, ya, misalnya saya mengidolakan Mbak Mona, gitu. Waduh, Mbak Mona ngomong, punya potensi untuk kecelakaan, kepikiran, tadi, Mbak. Gimana itu, Mbak? Jadi gini, Mas, ini ngomongin di mana dulu nih. Kalau dari angka tidak bisa langsung ditebak, dia mati muda atau mati tua ini. Oh, gitu. Saya tadi bilang, angka baru cuman dasar. Tapi kalau dari astrologi, untuk saya melihat chartnya dia dari D1, D2, ya, itu ada tablenya. Itu akan ketahuan, kapan dia ketemu jodohnya, gimana, apa, segala macam akan ketahuan. Tapi kalau ngomongin masalah tarot, ya, Mas, ini pengalaman pribadi, saya tuh juga enggak suka kayak gitu. Oh. Ya, saya enggak suka untuk ngomong kayak begitu. Tapi, pernah kejadian dua kali, ya, saya melihat sesuatu yang akan terjadi. Saya hanya cuman menyampaikan untuk, saya melihat orang tuanya dia, itu akan enggak ada. Saya bilang, coba soan ke orang tua, ya, gitu. Mungkin bapak ibu kangen, saya bilang gitu. Padahal itu kartu saya itu dead, ada dead di situ. Dead itu bukan berarti harus mati. Tapi di situ saya memang sudah melihat, sudah ada gambaran, memang di situ ada. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Terus, dua hari kemudian, orang tersebut, orang tuanya meninggal. Tapi, balik lagi, Mas, kalau dari tarot, saya tidak melihat terlalu luar, ya. Kalau memang dekat, pasti saya bisa merasakan. Dan saya tidak mau memberikan kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Nah, ini penting. Yang kadang harus, kalau suka sama tarot reader atau ramalan-ramalan, ya, jangan tanya yang aneh-aneh. Kapan kawin, kapan mati, kapan ini. Karena ingat, pikiran itu kuat. Kalau kita pikirkan terlalu instant, bisa mempercepat, ya. Kita bisa menarik event itu cepat. Makanya saya tidak, bukan saya, saya tidak suka untuk membaca yang di luar. Karena memang sebagian banyak orang tersebut tidak siap. Dan itu akan malah menjadi masa baru. Jadi, lebih baik kita fokus di sini, yuk dikelarin apa yang ada di sini, gitu. Oke, oke, oke. Ada nggak, misalnya, di live part, gitu ya. Oh, sebelum itu saya coba ini. Lima tadi sudah kok, mbak, ya. Lima tadi sudah, ya. Lima sudah. 24 Mei 1983 itu lima. Lima udah, nanti tinggal ngulang di YouTube aja, mbak, yang lima, ya. Saya lanjutkan. Ada angka live part itu mungkin yang ini, mungkin, mbak, apa. Tidak jarang yang menikah muda, gitu. Bisa-bisa nggak dibaca sampai sedetail itu, gitu. Pasti enam. Enam, ya. Karena enam itu, itu kalau di Venus itu kan love, soulmate. Di kartu tarot itu, the lovers itu angka enam juga. Makanya tarot, numerologi, sama astrologi itu berkesinambungan. Jadi, karena dia itu dalam perjalanan hidupnya ini harus menemukan soulmate, mas. Soulmate-nya dia, ya. Jadi, ya, nggak gampang. Soulmate itu vibrasi yang paling tinggi. Untuk ketemu soulmate, harus ketemu soul purpose dulu. Lah, kalau belum ketemu soul purpose-nya, kalau mau ketemu soulmate, ya nggak mungkin. Energy, track energy. Kalau dia belum ketemu soul purpose-nya, Dia pasti nge-tracknya orang-orang yang nggak jelas, delay, apa segala macem. Jadi, saya selalu menyampaikan ke angka enam, coba belajar untuk ketemu jalan inimu, soul purpose kamu, jalan takdir kamu, atau lebih mencintai diri kamu dulu aja deh, gitu ya. Namanya, kalau kamu mau track sesuatu yang sangat soulmate itu kan apa ya, ketika dua orang itu bisa mencintai dan menerima dari berbagai layer, ya, mas. Jadi, deep connection, benar-benar sangat dalam, gitu. Oke. Misal, gini, mbak, ya. Saya kan tertarik, gini, ya. Bisa nggak sih, mbak? Saya pengen seperti mbak Mona, gitu, belajar, kayak gini, gitu, bisa ya. Saya punya potensi untuk belajar kayak gitu, mbak. Pasti, mas Indra, ya. Karena mas Indra punya angka tujuh itu tadi, gitu, jelas. Oke, yaudah, nanti saya kecangguh aja, nanti, ya. Bisa. Semuanya juga bisa, sebenarnya. Oke. Nah, angka spiritual tadi di angka berapa aja, mbak? Spiritual? Oh, spiritual itu di angka tujuh, mas. Angka tujuh. Tapi pada dasarnya, kita itu spiritual human being yang ada di dalam badi, ya. Ingat semuanya. Makanya sebenarnya, belajar angka, belajar untuk mengenal diri sendiri, itu untuk mengingatkan kita bahwa kita ini spirit dalam sebuah badan. Jangan dibalik. Badan, dalamnya spirit. Selalu ada itu. Gitu loh. Kayak pikiran, perasaan, itu tuh instrumen. Oke. Kita itu punya soul, spirit, ya. The sun itu. Makanya kalau di astrologi, sun itu kerucut, mas, segitiga di atas. Jadi, kita harus belajar apa, rising star kita, ascendant, sama moonshine kita ini untuk menuju puncaknya untuk sunnya itu. Contoh, mas itu sunnya libra. Tujuannya mas ke libra, tapi belum tentu mas itu libra. Jadi, kalau mas pengen lihat kelemahannya mas, lihat di moonshine-nya, kelebihannya di sini. Karena ini nanti akan mengerucut untuk tujuan mas untuk menjadi seorang libra. Nah, itu yang kalau nonton zodiac, jangan di sunshine-nya. Tonton di moon dan di rising sun-nya. Kalau bingung, mau tahu, banyak kok bercat kalkulasi di, apa namanya, google. Bisa tinggal dimasukin, nanti akan ketemu sunnya di mana, moonnya di mana, jupiternya di mana, rising starnya di mana. Nah, nanti kalau ngedengerin yang di situ, pasti matching. Kalau yang didengerin sun-nya, pasti kata matching kata enggak. Nah, selama ini teman-teman yang konsul di Mbak Mona itu, teman-teman khususnya yang dari luar negeri gitu ya. Loh, itu terbaca enggak nanti potensi masa depannya akan seperti ini, seperti ini, dan kemudian dia, loh kok bener-bener terjadi, kayak gitu tuh gimana? Bisa diceritakan. Ya, jadi ya ini karena itu tadi, mas, saya tidak hanya memakai satu metode, saya menggabungkan banyak hal yang pada intinya saya pengen ini menjadi sebuah sesuatu yang bermanfaat pada orang tersebut. Jadi tidak peduli ini lokal atau western atau siapapun, saya itu kalau di Labrissa itu klien saya 95% itu dari mancanegara dan itu berbagai negara. Dan Alhamdulillah sampai sekarang kita masih keep in touch ya, suka online reading sama saya. Dan ya itu tadi karena mendapat manfaat itu, akhirnya mereka datang kembali. Tapi juga saya pesan di sini, enggak boleh terlalu apa mas, menggantungkan ya. Saya ini kan hanya sebuah messenger aja yang menyampaikan, mengarahkan. Tapi pada akhirnya kita juga harus bisa berani untuk nuntun diri gitu. Iya, iya. Dan teman-teman nanti kalau misalnya penasaran dengan bagaimana sih aku pengen seperti itu, cara ngitungnya, terus cara bacanya seperti apa, terus aku mau dibacakan, nanti kita bikin kelas online langsung aja lewat Zoom. Dan itu tidak perlu datang ke Bali. Enggak perlu. Iya, gitu ya Pak ya. Bisa. Biasanya durasinya berapa jam, Mbak? Dua sampai tiga jam. Iya, bisa. Tergantung peserta, begitu. Tergantung pesertanya, iya. Atau kalau misalnya mau lebih efektif, ya lewat konsul privat aja, nanti bisa kontak-kontak saya, begitu. Oke, selanjutnya, Mbak Mona, enggak apa-apa ya, kita lanjut dulu ya, mumpung-mumpung ketemu ya. Mumpung ketemu. Saya pesawatnya nanti kok. Oh, langsung pulang ini, Pak ya? Langsung ya, cuman ketemu Mbak Mona sama dua temen tadi malam itu. Ada yang di TikTok, itu kan banyak sekali, ini ya Pak itu namanya, nama pasangan. Nah, ini dengan ini, itu ada ilmu kayak gitu sih memang, Mbak? Apa itu, Mbak? Balik lagi, itu angka lagi, Mas. Jadi angka itu self-expression. Dari nama aja nanti akan tahu self-expression-nya bagaimana. Karena nanti ada rumusnya itu. Nanti kalau kita buka kelas online, akan saya ajarin. Jadi angka itu dibikin 149. Masukin aja A, B, C, D, E, F, G ya. Kalau 9, turunin ke bawah, ke bawah, ke bawah. Namanya Mas Indra siapa? Tinggal diambil angkanya. Satu, ini, ini, ini. Dikalkulasi lagi, Mas. Nah, ketemu nanti angka berapa. Cocok, kawan-kawan. Nah, Mas ini self-expression-nya apa? Kalau ngomongin dari angka ini. Nah, namanya yang si cewek ini siapa, dilihat angkanya. Nah, matching. Nggak cuma nama, Mas. Kalau saya sih lebih dari angka. Angka, semua harus, nggak gini, semua itu nggak boleh cuma hanya satu. Untuk bilang cocok. Harus diambil beberapa. Banyak variable, ya? Beberapa, jadi nggak ada yang semuanya cocok, 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 gitu loh. Makanya kalau di compatibility gitu, kalau di astrologi, kalau udah 60-40 aja itu udah dibilang cocok, gitu. Jadi jangan ekspektasi harus 100%, 90, nggak ingat kita itu semua beda. Jadi apapun itu yang bisa dirembukan. Terus dilihat kekurangannya apa. Kalau kekurangannya masih dua orang bisa untuk gampang berkolaborasi ya, ya bisa aja. Tapi kalau yang susah ini ketika jalur pet dan ideologinya beda. Nah, ini yang nggak bisa dipaksakan. Biasanya itu walaupun cintanya, gedenya seperti apa, pada akhirnya juga akan... Divorce. Tidak, gitu, oke. Tidak, gitu, oke.